Halo teman-teman, kembali lagi ke channel saya Winanda Praditama Seperti biasa, kita bakal unboxing sesuatu yang seru-seru atau hal-hal yang seru Dan sebelumnya, saya sering banget tuh untuk unboxing day cash atau review day cash Entah itu dalam bentuk mobil, motor, maupun action figure ya, ada kecil-kecil gitu Nah sekarang di depan kalian nih, udah ada salah satu mainan Mainan jadul ya, mungkin gak perlu bahasa-bahasa saya jelasin Anak 90-an pasti udah tau ini Di depan saya udah ada model kit jadul ya Model kit jadul di tahun 90-an, 2000-an kayak gitu Ini adalah salah satu harta karun yang akhirnya bisa saya temukan lagi Setelah bertahun-tahun ya, itu saya waktu SD itu sekitar tahun berapa? Lupa tahun 2000-an kalau gak salah Tahun 2000-an tuh udah 20 tahun yang lalu ya Dan sekarang akhirnya saya bisa cari-cari di jualan online gitu ya Dan akhirnya dapet ini beberapa mokit, walaupun belum semua ya Saya pengen koleksi aja Dan ini udah dapet beberapa mokit yang nanti mau saya rakit satu persatu di satu episode Youtube ya Jadi disini saya mau bernostalgia dulu sama beberapa yang udah saya dapet Yang pertama disini ada Gator X Ini buaya ya Meka buaya Aligator gitu Terus ada juga Mictimorphine Power Ranger Ini juga salah satu yang keren banget kalau temen-temen tahu ya Dan ada juga si Gorilla Ini Gorilla juga keren banget Ini Meka ya Meka tuh bisa ditumpangin gitu Ada pilotnya sih harusnya ya Nah ini ada Meka nya Ada juga Gildfather Ini salah satu yang keren juga Ini ada si Salamander Ini juga keren banget nih Dan yang terakhir ada jagoannya jaman 90-an tuh inilah Dragon Lord dari Mictimorphine Power Rangers Dragon Lord atau siapa gitu Nama aslinya bukan ya Jadi saya mau bernostalgia dengan ngerakit ini semua di satu part-satu part ya Yang pertama tuh saya pengen Ini dulu deh ya Dari Gator X Virtual Gator Nih Yang lainnya besok aja Kita lanjut Oke Satu-satu dulu Yang pertama ini ada Gator X Virtually Gator Keren ya Ini masih wadahan Jadi buat teman-teman yang belum tau Disini tuh warnanya random Waktu itu Dulu di Zaman segitu Kalian gak bisa milih warnanya Tergantung abang ya Bawanya berapa banyak untuk seri ini Karena biasanya beda-beda juga serinya Nah disini tuh Zaman Mokit Aja dulu itu susah ya Dulu ada gandam Begitu kan Itu kan mahal zaman dulu Jadi kita tuh dulu dikasih kayak begini ya nih Wadahnya plastik sama kayak dulu Nah disini partnya masih utuh Kayak gini ya Tuh kan Cakep nih Yogi Ini sama ini nih Bener-bener bikin Apa namanya Kangen ya Nih ada Gator X Virtually Gator Ini sebenernya ada cara-caranya Nah kalau yang Partnya banyak Disini ada caranya nih Ada petunjuk Nah kalau kecil-kecil gini Gak ada Dulu tuh suka banget Kayak gini ya Oke jadi kita mau Rakit langsung aja Sambil Bernostalgia Jaman-jaman dulu Dimana Kalian bisa dapetin ini tuh Di tukang mainan Apa namanya Tukang mainan keliling ya Waktu itu ya Jaman dulu tuh Kalau di Jakarta Saya masih inget ini tuh Belinya di Jakarta Saya waktu itu Nah jaman dulu Gak jarang pakai ini nih Langsung pakai ini Pakai tangan Di Di apa Di bengkokin aja Patah Sisanya diputer Ya kan Beda kalau kita sekarang Rakit Gundam gitu ya Gundam Itu harus hati-hati Terus juga dulu Abang-abangannya Disana tuh Selain jualan mainan Dijual Agar-agar Biasanya Banyak lah Pokoknya part-part Di Abang-abang mainan zaman dulu Part-part happy Yang bikin happy ya Terus Mockit ini juga tuh Banyak banget Versinya Tergantung ya Dulu tuh versi Apa aja Yang ada di film Itu tuh Dibikin ini Entah ini produk Indonesia Atau mana Ya ya Ini kayaknya produk Indonesia Terus Harganya Kalau gak salah Dulu tuh 500 ya Kalau untuk yang seri Seri-seri Lebih Gede Dari ini tuh Seribu Zaman dulu 500 itu Mahal Bos Asli Zaman dulu tuh 500 tuh Mahal banget Susah kita dapetinnya Sangu Ini aja Sangu jajan kita tuh Zaman dulu tuh 500 ya Kalau Ya Syukur-syukur Dapat rejeki Dikasih seribu Itu buat Lulih jajan Setahu saya ini 500an Pokoknya Kalau zaman sekarang nih Mungkin main kayak gini Di Uangin ya Itu Ya sekitar harga 15-20 ribu Mas itu Susah Bos Nyarinya Oke Ini ada Part-partnya Yang Apa Bagian-bagian Bumbunya Terus Ini badannya Bumbunya Gampang banget sih Sebenernya Bikin kangen aja Sebenernya zaman dulu tuh Zaman dulu kita Nggak Nggak punya uang Untuk beli yang bagus-bagus Dulu tuh ada sih Yang bagus-bagus Cuma emang Mahal-mahal aja Oke Ini udah kita copotin Part-nya semua Berarti kita sekarang Waktunya pasangnya Satu-satunya Sangat gampang banget Yang pertama Yang pertama ini Part muka Buayanya Nih Ditempelin Gini aja Set Bisa nggak kelihatan ya Kelihatan nggak ya Kelihatan ya Nah Ini udah jadi Kepala buaya Kepala buaya robot Terus Udah Gini aja Asli Nggak Nggak apa namanya Nggak Ngaribet Bikinnya Ini kayak gini kan Ngal dimasukin Wah Kebalik nih kayaknya Kita cek-cek dulu ya Nah ini bener Nah Masangnya gini ya Nggak boleh Langsung Dikencengin Kita masukin kepala Ini gimana ya Oke Oh Ini nanti tembaknya Di belakang Gini Ini tembaknya di belakang Bisa nggak ya Aduh Keras banget ternyata Oke Ah Ini tembaknya di belakang Terus Ini kepalanya Di Di depan Gimana sih Oh gini ya Ini Kepala di depan Terus Buntutnya di belakang Begini Masuk dulu And then Kita masukin Penutupnya kan Set 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 Wih Fain banget Kok bisa belok-belok dia Dari segitu Keren kan Nah tinggal Masang kakinya Ini sama aja ya Semua ya Oh iya Sama aja Sama nggak sih Kok beda Nah mari kita ngecek dulu Yang pendek itu Lah kok gini semua ya Oke Oh gini Ini berarti Ini kecil-kecil semua nih Ini beda-beda coy Oh nggak Nggak beda-beda Jadi yang Yang kecil itu Yang gede Di depan Yang kecil Di belakang Oke Yang gede Di depan Ya Ini di depan Set Oke Ini kita masukin lagi Ini kita masukin lagi Di depan Oke Terus Ini kita masukin Di sini Yang kecil Yang kecil di belakang ya Kecil di belakang Nah Udah Jadi 500 Terus ini happy banget ya Tuh Oke nggak Iya kan Ini zaman dulu 500 tuh Senengnya Bukan main Mainan kayak gini doang Ngerakitnya ya Yang seneng tuh Nah Ini Gator X Virtually Gator Iya kan Keren 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 Bikin kita Nostalgia ya Tuh Kan tinggal kita Ngerapiin aja nih Ini Di Apa Gitu Tekan Tekan Gitu kan Tekan Tekan Terus Ya Kayak gini Gini aja Sebenernya Untuk Mokit Tahun 90 Yang harga 500 Ini udah Sangat Worth Banget Oke deh Gitu Aja ya Teman-teman Nanti Next Kita mau Ngerakit Mokit jadul Yang lainnya Jadi Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Terima kasih